Pemeriksa ribuan warga di Tinambung, Paliwale Bandar, Sulawesi Barat, tumpar wah ke lapangan luas untuk menyaksikan tradisi menerbangkan layang-layang leke, tradisi khas madar. Menariknya berbagai macam corak dan ukuran layangan diterbangkan untuk menarik perhatian warga. Bahkan salah satu peserta ini membuat layang leke berukuran raksasa. Yang ini dengan panjang 30 meter dan rebar mencapai 7 hingga 10 meter. Wah ini dia liputannya. Puluhan warga ini mengarah ke salah satu layang-layang leke berukuran raksasa di ruas jalan Transbarat Sulawesi, Paliwale Bandar, menuju lapangan luas untuk diterbangkan secara perdana. Ukuran layang-layang leke yang berukuran raksasa ini sempat memacetkan arus lalu lintas lantaran ukurannya memenuhi bahu jalan. Tak tanggung-tanggung, salah satu layang-layang berwarna merah putih ini memiliki ukuran yang sangat besar. Memiliki panjang 30 meter dan lebar 10 meter lebih. Bahan pembuat layang-layang leke berukuran raksasa ini menggunakan balok kayu dan sebagian bambu. Untuk menerbangkannya, membutuhkan puluhan orang dengan kekuatan angin yang cukup kencang. Sayangnya, tidak semua layang-layang leke dapat diterbangkan hari ini, terutama yang berukuran raksasa, lantaran kekuatan angin yang berhembus kurang kencang. Ada enam layang-layang yang ikut festival layangan dalam memberiakan put kemerdekaan RI yang ke-75 pada tahun ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kuzair Zainal, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!